Mafia tambang ini kan beradanya diakui ada, tapi pemberantasannya ini yang jadi masalah karena ini melibatkan semua lini, semua lini dan ada istilah sampai langit ketujuh, saking tingginya, saking berkuasa dan berpengaruhnya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah dari mulai tambang ilegal itu maka tambang juga seperti Ismail Bolong itu hasilnya ada yang nampung dan yang nampung juga polisi, lalu ada modus lain misalnya merampas, mencaplok, mencaplok saham perusahaan tambang yang sudah eksis, yang sudah terdaftar, yang sudah resmi, yang sudah punya NPWP, sudah menyetorkan pendapatan negara bukan pajak PNBP pada pemerintah dalam jumlah yang lumayan besar setiap tahun. Keturun tangan Kapolda Sulsel Selidiki Dirkrimsus yang dilaporkan ke Propam, keduanya diduga berpihak terhadap perusahaan tambang PT Asera Mineral Indo Investama. Kedua pejabat itu melakukan keberpihakan dalam sengketa keperdataan masalah tambang nikel di Luwu Timur. Kedua pejabat itu melakukan keberpihakan dalam sengketa keperdataan masalah tambang nikel di Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara kalian dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara-saudara, ini kita kembali mengulik persoalan mafia tambang yang menurut mantan D. Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, itu merugikan negara ratusan triliun setiap tahun dan Abraham Samad dalam banyak kesempatan termasuk terakhir kalau nggak salah dalam sebuah diskusi publik yang saya sempat angkat pernyataannya dalam podcast Bang Edi Channel ini. Dia mengatakan bahwa kalau mafia tambang diberantas, maka Indonesia bisa meningkatkan gaji aparat negara baik sipil maupun militer TNI Polri dan mampu membayar hutang ribuan triliun yang sekarang membelit Indonesia, membelenggu Indonesia. Juga bahkan Abraham Samad yakin kalau mafia tambang bisa diberesin dan uang hasil mafia itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk negara, untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, maka rakyat bisa memperoleh uang di 20 juta setiap orang setiap bulan. Masya Allah. Setiap negara Indonesia dapat 20 juta. Masya Allah luar biasa. Nah, mafia tambang ini kan barang yang ada, tapi keberadanya diakui ada, tapi pemberantasannya ini yang jadi masalah karena ini melibatkan semua lini, semua lini dan ada istilah sampai langit ketujuh, saking tingginya, saking berkuasa dan berpengaruhnya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, tapi apapun juga, ini kita mau lihat sebetulnya bagaimana sih modusnya ya, mengapa mafia tambang ini sangat sulit diberantas. Nah, ini ada berita dari Tempo, memang berita lama ya, November tanggal 27, judulnya Kasus Ismail Bolong, Ex Wakapolri ungkap modus mafia tambang amankan bisnisnya ya, saya baca beberapa paragraf saja. Ex Wakil Kepala Kepolisian RI, Ogroseno, mengatakan, Kasus Ismail Bolong, dalam memainkan bisnis tambang ilegal, hanya segelintir kasus saja. Menurut dia, para mafia tambang ini seringkali menyeret aparat kepolisian dalam menjalankan bisnisnya. Ini yang mau ngomong Wakil Kepala Polri ya. Ogroseno menjelaskan, para mafia tambang memanfaatkan aparat penegak hukum di daerah untuk menguasai areal pertambangan. Yang menyebut mafia tambang menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi bagi orang yang menghalangi aktivitas tambangnya. Soalnya sekalian, ini adalah sebuah konfirmasi bahwa fakta di lapangan memang seperti itu ya. Jadi modus-modusnya, dari mulai tambang ilegal, itu maka tambang juga seperti Ismail Bolong itu, hasilnya ada yang nampung, dan yang nampung juga polisi, dijual lagi, kemudian hasilnya disebar lagi ya, dari mulai aparat polsek, polres, sampai ke kabar es krim. Lalu ada modus lain, misalnya, merampas, merampas atau mencaplok, mencaplok saham perusahaan tambang yang sudah eksis, yang sudah terdaftar, yang sudah resmi, yang sudah punya NPWP, sudah menyetorkan PNBB, pendapatan negara, bukan pajak PNBB, pada pemerintah dalam jumlah yang lumayan besar setiap tahun, karena tambang perusahaan ini juga tidak terlalu besar ya. kita bicara seperti Adaro, misalnya tidak, tidak pasti di bawah itu. Ini salah satu modus, modus pencaplokan saham perusahaan, dan untuk memuluskan rencananya itu, praktik pencaplokan itu, si mafia tadi, menggunakan aparat kepolisian, terutama di daerah, ini ada judul berita ya, ada judul berita, turun tangan Kapolda Sulsel, selidiki dirkrimsus, yang dilaporkan ke Propam. Nah, ada berita seperti itu, saya bacakan sedikit, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Nana Sujana, turun tangan, menyelidiki kasus tambang, yang melibatkan dirkrimsus, Direktor Kriminal Khusus ya, Kombes Helmi Kuarta, dan Kapolres Luwut Timur, Lutim AKBP Silvester Simamora, hingga dilaporkan ke Propam Polri, Nana mengaku, akan memanggil dua anggota yang dilaporkan tersebut, dua nya diduga berpihak, terhadap perusahaan tambang, PT Asera Mineral Indo Investama, kedua penjabat itu, melakukan keberpihakan, dalam sengketa keperdataan, masalah tambang nikel di Luwut Timur, jadi saudara sekalian, ini ada sengketa bisnis, memang dua perusahaan yang, saling mengklaim, sebagai pemilik, pemilik saham perusahaan yang bersangkutan, yaitu Citra Lampia Mandiri, ini contoh kasus saja saudara ya, nah ini ada beberapa cerita, memang, di sengketa ini, sampai masuk ke babak, apa ya namanya, perbuatan fisik ya, yang oleh satu pihak, pihak Citra Lampia, yang diwakili oleh Helmut Hermawan, sementara pihak Asera, Asera itu, perusahaan yang mencaplok saham, CLM, diwakili, siapa namanya, Abidin Shah Siregar, Jainal Abidin Shah Siregar, nah, ini, pada titik ini, orang mungkin akan mengatakan, yaudah lah, itu masalah kalian berdua, jangan ribet-ribet lah ya, gitu ya, itu masalah kalian bisnis berdua, selesaikan aja, nah, setuju, tapi ketika pihak-pihak ini, mencari keadilan, dengan menempuh jalur hukum, ada pihak lain, yang menggunakan, aparat kepolisian, seperti yang disebutkan, oleh, ex-wakapori, komjen Ugrasweno tadi, yaitu pihak Jainal Abidin Shah, menggunakan, direktur Krimsus, kriminal khusus, Paul Dasulsel, yang disebut tadi, Kombes Helmi tadi, dan, Kapolres Luwut Timur, yang itu, silposter tadi, nah, Helmut sudah, pihak Helmut sudah melaporkan, keduanya ke, dan karena itu, Kapolres Luwut Timur, akan memanggil, kedua anak buahnya itu, nah, sengketa ini, masing-masing, merasa berwenang, merasa, merasa, merasa berhak, ya, merasa berhak, dan misalnya, dalam sengketa ini, masing-masing juga jadi, saling menggelar rups, untuk menegasikan, pihak lawannya, ya, mempecat, mengangkat temannya, atau dirinya sendiri, sebagai pengurus yang lain, yang baru, oke dah, sebelum itu, ini, ini, potongan video tayangan, bagaimana, pihak Jaidil Abidinsah, mulai, mengelakukan, tindakan fisik, melakukan penyerobotan, perusahaan, terhadap kantor, operasional, PT Citra Lampian Mandiri, di, kawasan Makan Balu, di, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tentang dalam pasal 79 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi sudah ada penetapan. Cuman walaupun peneponannya ditolak oleh pengadilan, mereka tetap menyelenggarkan rups. Menganggil alih, mencet si A, si B, si C. Dan mengklaim pengurus baru sebagai pengurus yang sah. Nah menariknya saudara sekalian, ini ada aturan. Ada Undang-Undang tentang Regulasi Pemindahan Saham. Pada pasal 93 A, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 disebutkan Badan Usaha Pemegang IUP, Ijin Usaha Pertambangan atau IUPK, dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan menteri. Jadi perusahaan-perusahaan yang memperoleh IUP, Ijin Usaha Pertambangan, tidak boleh mengalihkan sahamnya kepada pihak lain tanpa seizin menteri pertambangan. Karena apa? Karena ini jadi modus juga mafia tambang. Orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya kapital, mengajukan izin, minta konsesi, lalu dengan tanda kutip ya menyongkok pejabat segala macam. Lalu dapatlah izin itu. Tapi karena dia tidak punya kemampuan, tidak punya tempat, tidak punya keuangan, maka ada orang sesungguhnya, pengusaha di belakang sesungguhnya yang menjadi banking untuk mengambil alih saham itu. Sudah sekarang punya gue. Orang-orang yang mengajukan saham tadi, mendapat fee atau apalah. Jadi calok-calok gitu saja. Nah ini makanya menteri mengeluarkan, bukan menteri, undang-undang mewajibkan bahwa setiap pengalihan saham, perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan harus seizin menteri. Nah pada kasus sengketa antara CLN, kasus saham Citra Lampia Manderi antara Abidinsah dan Helmut Irhermawan ini, tidak ada keterangan bahwa kelompok Helmut sudah menjual sahamnya kepada Abidinsah. Tidak ada. Tidak tercatat, tidak ada bukti-buktinya. Tiba-tiba dia mengaku, memiliki, dan menguasai sahamnya. Oke yang satu. Yang kedua, Pasal 13 PP, Pratempurna 96 tahun 2021, menyebutkan juga sama, Badan Usaha Pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan menteri. Sama. Jadi, ujung-ujung ya pertama ada dua hal yang ditabrak. Pertama, dia tidak punya hak untuk menyelenggarakan RUPS, tapi RUPS tetap diselenggarakan. Padahal pengadilan negeri yang diminta permohonannya izin untuk boleh menyelenggarakan RUPS, jelas-jelas menetapkan, memutuskan, menolak. Tidak boleh menyelenggarakan RUPS, tapi kemudian perusahaan pihak si Zainabinsah ini serius dengan menyelenggarakan RUPS-RUPS beberapa kali yang mendepak Helmut dan kawan-kawannya dari kepengurusan dan mencaplokan saham-saham. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan pelaturan pemerintah nomor 96 tahun 2001 yang dengan tegas-tegas menyebutkan melarang pemilik perusahaan IUP untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri. Jadi, macam-macam modus mafia tambang ya. Macam-macam modus mafia tambang, dari mulai tambang ilegal sampai penyerobotan saham yang iang. Kemudian itu di-backing oleh pihak aparat keamanan. Nah, ini ada beberapa judul berita ya. Misalnya ada ini, Polri harus bongkar oknum polisi yang diduga terlibat mafia tambang. Ini judulnya sih enak, tapi prakteknya Anda bisa bayangkan. Anda percaya nggak Ismail Bolong berkata benar ketika dia mengatakan dia menyetor ke semua lini, termasuk sampai ke kabar reskrim. Saya percaya, terlepas dengan segala motif ya penyebaran video itu ya. Kan ada versi pertama bahwa video itu adalah pemeriksaan Ismail Bolong oleh divisi propam. Kan dia masih polisi waktu itu ya. Divisi propam. Kalau gak salah Januari atau bulan Mei, tapi baru meledak beberapa waktu yang lalu. Jadi memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini aksi balas jendang kelompok sambu karena diganggu-ganggu sampai bosnya diproses di pengadilan, di penjara dan sebagainya. Saya percaya, tinggal membuktian ya. Kan begitu kan, walaupun kemudian Ismail Bolong membuat video kedua yang berisi membantah penjelasan yang sebelumnya. Itu biasalah, normal lah, kita paham lah gitu ya. Lalu, di Galtra.com juga ada berita berantas mafia tambang ilegal. Abraham Samad butuh kerjasama berbagai pihak, termasuk polisi tentu saja. Tapi lagi-lagi polisinya, seperti kata Ugrasona tadi, sudah diamankan. Sudah di... diamankan ya. Diamankan oleh mafia dengan guyuran-guyuran dana yang jumlahnya juga fantastis. Dari mulai Posek, Polres, Polda, sampai ke pusat, ke Mabesbori, khususnya di Bareskrim. Bahkan kepada Komjennya, pada Kabarreskrimnya. Kan luar biasa. Nah, tentang penyerobotan saham tadi, itu sebetulnya sudah dilaporkan. Jadi, saya melihat upaya yang dilakukan oleh Helmut dan kawan-kawan bersama kuasa hukumnya, sebetulnya, ya itu prosedur normal yang harus ditempuh. Karena bagaimanapun negara-negara hukum, jadi diproses melalui Propam. Sehingga tadi pada awal tadi disebutkan bahwa Kapolda menaruh perhatian, Kapolda Sulsel ya, Sulawesi Selatan menaruh perhatian kepada Direktur Krimsusnya, Krimsusnya, si Kombes Helmi, dan juga kepada Kapolda Sulawesi yang dilaporkan, melakukan tindakan-tindakan keberpihakan dalam seketa saham ini. Tinggal kita melihat bagaimana kesungguhan aparat, khususnya setelah kasus Freddy Sambo ini terungkap, apakah polisi masih main-main dengan hal seperti ini, yang memang sangat menggiurkan, bayangkan kalau Abraham Samad mengatakan ratusan triliun, uangnya bisa untuk membayar utang negara yang ribuan triliun, bahkan untuk bisa memberi warga negara per orang 20 juta setiap bulan, kan jumlahnya fantastis sekali, siapa yang tidak tergiur, tidak ngiler. Jadi kita tunggu, tapi memang perlu kesungguhan semua pihak untuk sungguh-sungguh memberatkan semua pihak, memang untuk negara kita, untuk rakyat Indonesia, seperti amanat konstitusi pasal 33, Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa bumi, air, kekayaan, alam, kandungan bumi sekalian macam itu, dikuasai negara, dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Mimpi? Mudah-mudahan tidak. Halusinasi? Jangan. Ini optimisme, ini harapan, ini harapan, ya. Mudah-mudahan begitu. Saya Edi Mulyadi untuk FPNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax